semakin lebar semakin besar karena kalau beliau ini turun dari jabatan pasti akan semakin besar sebelumnya kan dia itu punya jabatan yang di apa kabupaten oh itu kan wali kota itu kan sebenarnya kan sudah dicek kebenarannya ijazahnya memang namanya manusia ingin cari sensasional bagaimana lagi mencari sensasional ada uangnya mereka juga disuruh bukan karena pilih pemikiran pribadi itu yang nyuruh itu satu orang apa berkelompok-kelompok berkelompok memang tujuannya melangsirkan sampai suka biasa eh apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah wa'ala 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 wa ta'ala bila selawa serta selam selalu kita curahkan wadah minggu kita Nabi aku Nabi besar Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya akan selalu kita nantikan sahabatnya Amin amin Alhamdulillah Di pagi hari Biasanya malam-malam hari Kita ganti jadwal pagi hari Nah biasanya Malam itu Jangan buat konten Karena banyak sekali yang Lagi acara nikah Kalau ada acara nikah itu Suaranya disini terdengar sangat keras Otomatis mengganggu konten Nanti dolarnya kuning Atau gak merah Jadi kita awali dengan pagi hari Ya semoga nanti Malam atau besok malam gak ada Hajatan Biar bisa konten lagi Karena kemarin satu minggu Gak bisa buat konten karena ada itu Juga kru Dan saya sakit Alhamdulillah sudah sehat semua Siap berjuang lagi Dan kita ditemani oleh Bapak Lurah Nah Lurahnya SKM Untuk konten pada Pada siang hari ini Dan pagi hari ini apa cak? Ujah sah palsu Anaknya dukung Oke Di sumber cek cak rokok ya Jadi ijah sah palsu ini masih Masih viral Masih fenomenal Rame Dan Kalau Secara pembuktiannya Ya Gimana kan Masa orang gak sekolah Masa jadi presiden Gak punya ijazah Atau ijazahnya palsu Sebelumnya kan Sudah ada Auditan Sudah ada Pengecekan ijazah Masa Orang-orang yang ngecek Dibiarkan masuk aja Kan gak mungkin Sebelum itu juga Jadi wali kota Jadi gubernur Jadi presiden Dua periode Anaknya Jadi wali kota Sekarang Mau menyalunkan Jadi itu Gawap pres Gawap pres Masa ya palsu Harusnya kan dituntut Bukan Mas Bukan sebelum ini kan Sebelum dia Mau Pemilihan Kepala Kepala daerah itu Harusnya juga Harus Diaudit Tapi ya Apalah daya Yang namanya Fitnah itu ya Seperti itu Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua Semua Uang media Ternyata bersihkan Semua Bersihkan Semua Bersihkan Sampai Bersihkan Semua Tendak Terakhir Allah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersihkan Dengan jenis yang Yang mercah Yang menyeru Nasa Yang minta Hadirkan Yang mengetahui Fitnah Ijasat Selamat siang Selamat siang Sampai 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 Dari bangsa apa Siluman Siluman Apa Siluman Seluman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harimau putih Harimau putih Saya Yang mendampingi Yang mendampingi Terah saya Untuk fitnah itu Bukan Bukan Yang mendampingi Terah Yang mendampingi Terus Saya yang Mendampingi Terus Yang sekarang Dapat Ujian Itu ujian Ya Tapi Memang Benar 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 Ujian Apa memang Dibuat Buat Ya Memang Yang namanya Manusia Ya Seperti Itu Saya Yang Didekatnya Itu Hanya Bisa Geleng-geleng Saja Kok itu Memang Fitnah ya Bukan Kebenaran Yang Dibicarakan Orang Banyak Itu Bukan Itu Fitnah Itu Tidak Ada Yang namanya Kepalsuan Orangnya Jujur Karena Apa Saya Juga Dapat Perintah Untuk Mendampingi Beliau Tapi Dia Itu Memang Nyabar Sama Bapaknya Nyabar Sudah Tahu Itu Memang Ujian Saya Itu Di Tempat Bapaknya Bukan Anak Bapaknya Bagaimana Kamu Kita Saya Belum Belum Muslim Belum Dimuslimkan Belum Karena Masih Ada Tugas Saya Dapat Perintah Kok Dari Sang Yang Nur Cahyan Nirwana Di Di Perintah Sama Sang Yang Nur Belum Dimuslimkan Juga Nanti Kalau Saya Perintah Sesudah Saya Tugas Tugas Saya Selesai Baru Banyak Banyak Yang Belum Dimuslimkan Tapi Ada Di Belakangnya Yang Lebih Kuat Terah Raja-Raja Nusantara Ini Yang Mendampingi Beliau Yang Mendampingi Bapaknya Nusantara Presiden Fitnahnya Ini Semakin Besar Itu Jana Apa Semakin Menyebar Kemana-mana Intinya Ini Untuk Dilengsirkan Yang Yang Fitnah Itu Maksudnya Tujuannya Untuk Melengsirkan Apa Untuk Tujuan Lain Satu Tujuannya Melengsirkan Yang Kedua Ya Politik Yang Ketiga Ini Ya Biar Dikenal Orang Lebih Oh Ini Seperti Itulah Yang Namanya Manusia Seperti Itu Apakah Fitnah Yang Fitnah Itu Dari Pihak Politik Sebelahnya Banyak Kalangan Kalangan Orang Biasa Politikus Atau Mantan Politikus Itu Ada Dan Semuanya Yang Tidak Pro Itu Akan Melengsirkan Nah Tujuan Utamanya Itu Nanti Ada Jadi Hutang Negara Kalau Memang Itu Paksu Ya Harus Dibayar Itu Kan Tujuan Utamanya Kan Disitu Jadi Hutang Pribadi Apakah Berita Seperti Itu Banyak Yang Percaya Di Kalangan Itu Ijasa Palsu Ini Yang Tidak Pro Saja Yang Percaya Kalau Yang Logikanya Manusia Yang Gak Percaya Ini Saya Dihadirkan Tanpa Disuguh Oh Lupa Saya Ataupun Apa Sejenisnya Tersedia Dari Tadi Kurang Terlalu Jauh Tadi Tidak Mendekat Oh Ya Sudah Biar Lebih Nah Ini Muta Ini Hadir Dimana Saya Hadirkan Di Ya Salah Orang Orang Yang Sebenarnya Menghadirkan Ya Ya Hanya Itu Saja Ini Kalau Semakin Banyak Fitnah Seperti Itu Apakah Semakin Menggerjolak Ini Jadi Persaudaraannya Kecah Apa Nanti Timbul Perang Sudara Atau Kerukunannya Jadi Jadi Begini Kemarin Sekitar Beberapa Satu Tahun Lebih Saya Itu Ulang Dibimbing Oleh Raja Raja Nusantara Saya Sebenarnya Dari Dulu Itu Ingin Membantu Menghajar Siapapun Yang Memfitnah Saya Hajar Tapi Kan Ada Sesuatu Keuntungannya Fitnah Itu Dawahnya Beliau Para Raja Itu Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Jadi Untuk Meningkatkan Derajat Indonesia Ini Harus Seperti Itu Alhamdulillah Tingkatannya Beliau Tinggi Tapi Kenapa Saya Mendamping Belum Dimuslim Saya Juga Bingung Ini Kok Banyak Yang Datang Dimana Serang Banyak Serang Serang Semakin Lama Semakin Penuh Disini Semakin Banyak Serang Apalagi Menekati Tahun 2024 Pergantian Semakin Banyak Serang Kalau Beliau Lengser Turun Serang Bisa Masuk Apakah Fitnah Ini Semakin Lama Semakin Menyebar Atau Malah Merda Ini Nanti Menyebar Semakin Lebar Semakin Lebar Semakin Besar Karena Kalau Beliau Ini Turun Dari Jabatan Pasti Akan Semakin Besar Sebelumnya Kan Dia Itu Punya Jabatan Yang Di Apa Kabupaten Oh Itu Kan Wali Kota Itu Kan Sebenarnya Sudah Dicek Kebenarannya Ijazah Memang Namanya Manusia Ingin Cari Sensasional Bagaimana Lagi Mencari Sensasional Ada Uangnya Mereka Juga Disuruh Bukan Karena Pemikiran Pribadi Itu Yang Nyuruh Itu Satu Orang Berkelompok Berkelompok Memang Tujuan Melengserkan Itu Kan Tujuan Utamanya Itu Setelah Lengser Apa Yang Dia Cita-citakan Orang Orang Di Balik Itu Pengusaha Pengusaha Itu Biar Usahanya Lancar Karena Banyak Sekali Yang Dihadang Apakah Yang Memfitnah Itu Mau Mencalonkan Juga Bukan 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 Calon Calon Yang Ini Beda Ini Ini Adalah Nanti Gambarannya Itu Adalah Wajah Wajah Baru Maksudnya Itu Adalah Wajah Wajah Baru Yang Tidak Bisa Terlihat Oleh Kasap Mata Bukan Hanya Tentang Ijazah Palsu Nanti Akan Terus Setelah Infitnah Ini Masih Terus Terus Anaknya Sudah Kena Cuman Kemarin Dia Melakukan Perlawanan Dia Menunjukkan Sesuatu Ya Gagal Tuh Ya Gak Bapak Nanti Bukan Belum Berpengalaman Masih Belum Yang Saya Tempati Bapak Bapak Ini Legowo Orangnya Apapun Di hari Manapun Datang Di dunia Apa itu Maya Itu Banyak Sekali Tetap Tenang Santai Legowo Hadiahnya Juga Sangat Besar Makanya Kan Meroket Tingkat Keimanannya Dajat Langitanya Ini Ini Aslinya Kemarin Itu Sekitar Satu Tahun Yang Lalu Itu Kita Yang Di Alam Goib Yang Mendampingi Beliau Itu Diajarkan Oleh Salah Satu Raja Nusantara Ini Kalau Bisa Apa Yang Dilakukan Bapak Jokowi Ini Kalian Tiru Apapun Sesuatu Yang Menimpa Kalian Diterima Apapun Fitnah Itu Walaupun Enak Walaupun Tidak Enak Tetap Diterima Dengan Lapang Hati Terus Dengan Hati Yang Dingin Hati Yang Selalu Apa Itu Urusannya Yang Islam Saya Kan Belum Di Islam Mau Di Islam Nanti Saya Masih Tugas Nanti Di Saya Masih Tugas Bentar Energi Saya Perkurang Saya Vulkan Kembali Oh Banyak Sekali Serangannya Dari Tadi Semakin Penuh Sini Memang Orang Jika Mengatakan Kebenaran Itu Pasti Banyak Iblis Yang Tidak Suka Itulah Yang Namanya Kebenaran Dan Yang Terakhir Yang Bisa Saya Sampaikan Jadikan Bapak Jokowi Sebagai Contoh Contoh Kalau Suri Taulah Dan Beliau Yang Rasulullah Beliau Kalau Kena Tenang Santai Tidak Pernah Hatinya Tenangkan Hatinya Tenangkan Pikirannya Diterima Jangan Dipikirkan Apapun Itu Terus Lakukan Apa Yang Sebagai Tugas Kamu Tugasmu Beribadah Ya Beribadah Ini Sebetulnya Ini Ada Perintah Baru Rahasia Apa Bukan Bukan Untuk Saya Saya Sudah Mendapatkan Baru Tolong Di Islamkan Saya Ingin Masuk Islam Sekarang Perintah Baru Turun Terima Kasih Bismillah Ikuti kata-kata Saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Asyadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa Asyadu Allah Muqamadu Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim 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 sebenarnya tugas yang terakhir itu adalah nanti jika ada murid beliau yang menghadirkan disuruh minta Islam setelah urusan selesai itulah tugas yang terakhir tadi kok ngasih minta diselamkan masih punya tugas tuh katanya itu tugas saya sudah selesai nah tugas yang baru menjaga lebih ketat dari depan saya akan dari belakang atas pengganti yang lebih kuat lagi saya dapat pangkat lebih depan bukan barisan belakang sekarang tujuannya kemana kembali ke Bapak lagi kembali sana ke istana negara terima kasih atas hadirnya mohon maaf sebelumnya ya saya Terima kasih sudah diislamkan sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tadi tentang ijazah palsu Pak Jokowi ya semoga fitnah yang dilancarkan yang diterima Pak Jokowi semakin redup tidak melebar dan ini juga sebagai contoh bagi kita kalau di fitnah diam tenang dan sabar itu ujian untuk kita lagi yang menyadari bahwa itu ujian kalau yang enggak seder ya mungkin bisa tambahkan karu-karuan hehehe Terima kasih wa taufiq wa hidayah wariduwa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Tunggak apa-apa jarang tasik